Halo teman-teman bu semuanya Senang sekali rasanya hari ini Bisa kembali lagi Menemani Teman-teman semuanya Di dalam Channel Cerita Cinta TV Karena Hari ini Akhirnya kita bisa berjumpa kembali Bertemu kembali di dalam Suasana yang Sangat Menyenangkan Dikarenakan Kita semua dalam keadaan yang sehat warah Akhirat Jadi Mari kita semua dan keluarga kita semua dan saudara-saudara kita semuanya Selalu Amin Amin Di dalam kesempatan hari ini Cerita Cinta TV Ingin kembali menghadirkan Satu kisah cerita Yang mana ini dialami oleh si Randy yang berumur 28 tahun Dan Dan Bu Lisa Yang berumur sekitar 35 tahun Dan Randy ini tinggal di sebuah apartemen Sedangkan Sedangkan Bu Lisa Itu adalah tetangga Kamarnya Jadi kamarnya itu bersebelahan Jadi seperti itu Dan Dan untuk Randy ini Termasuk Seorang Pemuda yang cukup Sukses ya Karena kalau tidak sukses Mana mungkin Dia ini bisa tinggal di apartemen Kemudian Mempunyai sebuah kendaraan yang beroda empat Atau mobil Ya Jadi seperti itu Sebelumnya memang Randy ini Mempunyai Pacar Tetapi mungkin Randy dikarenakan Satu dua hal ketidakcocokan Di antara mereka Akhirnya Untuk Randy ini Putus Putus hubungan kasih Atau PHK Putus hubungan kasih Dengan pacarnya itu Dan setelah Randy putus Dengan pacarnya itu Randy ini Merasa Bahwasannya Pertemuannya Dengan Bu Lisa Itu malah Semakin Sering Ya Jadi sering sekali Kebetulan Kebetulan Begitu Memang Sebelumnya itu Mereka ini Sudah Saling mengenal Tetapi Hanya sebatas Tetangga Kamar Saja Tetapi Setelah Si Randy ini Si Randy ini Berpisah Dengan pacarnya itu Sehingga dia Saat itu Menjomblu Itu Si Randy ini Merasa Hari-hari itu Semakin sering Bertemu dengan Bu Lisa Baik itu Di Tempat parkir Yang tiba-tiba Parkirnya itu Mobilnya Bersebelahan Ataupun Bertemu Di Minimarket Yang ada Di bawah Sehingga Nantinya Mereka ini Naik ke atas Di dalam Lip Berdua Dan itu Seperti Kebetulan Kebetulan Yang Disengaja Tetapi Si Randy Juga tidak Mau berpikir Terlalu Yang bagaimana Bagaimana Seperti Sehingga Setelah Seringnya Mereka ini Bertemu Bertemu Dan Bertemu Pada Akhirnya Mereka pun Saling Bertukar Pin BB Pin BB Bukan Pin ATM Pin ATM Enak Nah Setelah Pertukaran Pin BB Itulah Hubungan Antara Bu Lisa Dengan Si Randy Ini Semakin Akrab Atau Bisa Dikatakan Semakin Intim Begitu Kuingin Kaudisi Dan Dari Chatting Chatting Yang Mereka Lakukan Melalui BB Itu Lama Kelamaan Si Randy Yang Memang Sejak Lama Itu Menaruh Rasa Suka Sebenarnya Terhadap Si Tulisa Ini Akhirnya Dengan Nekatnya Dia Ini Menyampaikan Apa Yang Menjadi Keinginannya Karena Memang Itu Semua Akibat Dari Pesan Pesan Yang Dikirim Oleh Bu Lisa Yang Mana Arahnya Itu Memancing Memancing Ke Arah Kesana Sehingga Si Randy Ini Merasa Mendapat Satu Kesempatan Hingga 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 Waktu Untuk Menyampaikan Apa Yang Ada Di Dalam Pikirannya Itu Tetapi Pada Saat Si Randy Ini Nekat Seperti Itu Itu Pesannya Itu Posisinya Hanya Dibaca Saja Oleh Bu Lisa Tanpa Adanya Balasan Sampai Sekitar Hampir 20 Menit Sehingga Itu Membuat Si Randy Ini Merasa Bersalah Dan Dia Memutuskan Untuk Mendatangi Atau Berkunjung Saja Ke Kamar Bu Lisa Ini Untuk Menyampaikan Permintaan Maaf Ya Bahkan Tetapi Belum Juga Dia Ini Melangkahkan Kakinya Terdengar Suara Di Bipinya Itu Ada Pesan Masuk Dan Ternyata Itu Adalah Balasan Dari Bu Lisa Yang Mengatakan Ternyata Apa Yang Disampaikan Oleh Si Randy Itu Bisa Dimengerti Dan Ternyata Bu Lisa Mengatakan Bahwasannya Dia Juga Mempunyai Keinginan Yang Sama Sehingga Malam Itu Juga Ya Karena Tetangga Sebelah Jaya Tinggal Melangkah Seperti Itu Jadi Kamar Hanya Dibedakan Atau Dibatasi Oleh Tembok Yang Memudahkan Sekali Bagi Mereka Ini Sehingga Malam Itu Terjadilah Satu Pertukaran Untuk Yang Sangat Sangat Membahagiaan Baik Itu Bulu Lisa Maupun Si Randy Malam Itu Keduanya Mendapatkan Satu Kebahagiaan Yang Luar Biasa Dan Setelah Sebulan Berlalu Dan Seringnya Mereka Ini Bertemu Dan Mengulang Akhirnya Bu Lisa Ini Mengatakan Bahwasannya Dia Merasa Tidak Mau Kehilangan Si Randy Dan Ternyata Si Randy Pun Mempunyai Rasa Yang Sama Sehingga Mereka Ini Pada Akhirnya Memutuskan Untuk Menikah Meskipun Si Randy Tau Bahwasannya Umur Bulisa Ini Lebih tua Darinya Tetapi Baginya Karena Merasa Sudah cocok Dan Nyaman Umur Tidak Menjadi Masalah Buat Buat Si Randy Sehingga Pada Akhirnya Pun Mereka Menikah Dan Hidup Berbahagia Apalagi Setelah Mereka Diberikan Ngomongan Yang lucu Jadi Saya Ucapkan Selamat Berbahagia Untuk Mbak Lisa Dan Mas Randy Semoga Bahagia Langgeng Selamanya Seperti itu Ceritanya Ya Teman Teman Sedikit Yang bisa Saya Gambarkan Di Dalam Tulisan Yang Saya Buat Di Dalam Kesempatan Hari Ini Semoga Teman Teman Merasa Terhibur Merasa Terinspirasi Dengan Cerita Yang Saya Buat Ini Jadi Untuk Pesannya Adalah Yang Namanya Orang Kalau Sudah Cocok Dan Saling Jatuh Cinta Saling Mencintai Satu Sama Lain Usia Tidak Menjadi Penghalang Seperti Dulu Kita Pernah Mendengar Ada Si Nenek Siapa Itu Rohaya Siapa Siapa Yang Menikah Dengan Pemuda Yang Jauh Sekali Usianya Berbeda Itu Umur Berapa 18 Atau Berapa Itu Yang Laki Kemudian Si Nenek Nya Itu 70 Tahun Ya Seperti Itulah Ternyata Di Dunia Nyata Pun Seperti Itu Ya Jadi Semoga Kita Semuanya Selalu Berbahagia Amin Dan Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Karena Hari ini Teman-teman Masih Mau Menemani Saya Di Dalam Berkeliling Melihat Suasara Desa Yang Ada Di Sekitar Tempat Tinggal Saya Ini Meskipun Ini Kita Di Kerubungi Oleh Nyamuk Nyamuk Yang Nakal Nakal Itu Tapi Tidak Apa Yang Penting Teman-teman Suka Saya Pun Suka Dan Akan Semakin Ber Semangat Oke Teman-temanku Semuanya Terima Kasih Sampai Berjumpa Di Lain Kesempatan Sampai